Yo guys, oke langsung aja ya buat kalian yang hold ICP, kalian tonton video ini sampe habis karena di video kali ini gue bakal ngajarin basic tutorial cara supaya kalian bisa staking ICP kalian di NNS supaya berbunga oke langsung aja gue akan jelasin sesimpel dan sepraktikal mungkin jadi gini, untuk kalian bisa mendapatkan bunga dari ICP kalian, kalian tuh perlu berpartisipasi di DAO nya ICP yaitu ini nih, ya NNS ini kalian bisa lihat situsnya, gue nanti akan tulis juga nns.ic0.app ya dan disini pertama-tama kalian harus bikin internet identity dulu nah buat kalian yang belum punya internet identity bisa langsung aja create new disini habis itu create passkey, nah passkey ini tuh udah kayak semacam private key yang nantinya akan di link dengan device kita dan bisa kita akses menggunakan pin, atau bisa kita pakai USB, atau bisa juga pakai fingerprint, atau face ID, dan lain-lain tapi disini karena gue udah punya, gue langsung aja sign in ke internet identity gue ya oke guys, so sekarang kita udah masuk ke NNS ya pertama-tama kita bisa lihat di pojok kiri sini ada 5 bagian, nanti gue jelasin satu-satu yang pertama disini adalah bagian walletnya kita, yang paling atas disini ada semua ekosistem ICP, dan ini adalah main wallet ICP-nya kita kalian nanti kalau beli di exchange, dan kalian mau kirim ke NNS kalian kalian bisa copy addressnya yang ini nih ya, yang ini nih kalian copy habis itu nanti kalian withdraw, dan nanti kan pasti menggunakan jaringan internet komputer dan kalian bisa paste alamat yang ini nih, kalian bisa paste, dan nanti itu akan sampai ke sini nih main wallet kalian, jadi kalian bisa tes dulu, coba aja withdraw misalnya satu ICP dari exchange kalian apakah masuk ke sini atau nggak gitu, kalau udah masuk, baru nanti kalian bisa withdraw sepenuhnya gitu kalian bisa lihat disini ada historic transaction-nya, kalau kalian klik, dan ya basically ini bagian walletnya oke lanjut di bagian kedua yaitu My Neuron Staking, nah disinilah tempat kalian bisa stake ICP kalian cara simple banget ya, setelah ICP kalian masuk ke main wallet, kalian bisa klik yang ini nih stake neurons, udah gitu kalian bisa pick nominalnya berapa, contoh ya gue akan pakai contoh misalnya 10 ICP, terus kita bisa klik create dan setelah itu kalian bisa set lamanya kalian mau staking ICP kalian nah untuk kalian bisa dapat voting power, kalian harus set minimal 6 bulan atau kira-kira 180 hari disini ya dan maksimal disini kalian bisa set sampai dengan 8 tahun untuk bisa stake ICP kalian tentu semakin lama kalian set ya, semakin lama di source delay-nya, maka voting power kalian atau bunganya akan semakin tinggi nah setelah kalian set up, tentu dia akan langsung masuk ke sini dan di bawah sini pasti kalian nanti akan bisa lihat lamanya di source delay atau durasi staking ICP kalian oke lanjut ke part 3 yaitu vote on proposals nah disinilah kalian bisa melihat seluruh proposal yang ada di dalam NNS karena seperti yang gue bilang, NNS ini tuh basically adalah DAO terbesar daripada ICP jadi kalian bisa lihat setiap ada proposal baru, baik itu upgrade di sistem atau mau ada launchpad atau ada apapun disini kalian bisa ikut berpartisipasi di dalam voting dan disitulah kalian bisa mendapatkan voting reward kayak contoh ini gue sih tiap hari, hampir 2-3 hari sekali gue selalu aktif untuk ikut partisipasi ya jadi kalian bisa lihat gue lagi gak ada proposal yang bisa gue vote karena semuanya gue udah vote lanjut yang keempat ini adalah launchpad dari ICP jadi setiap ada project baru yang lagi fundraise ya dia itu akan muncul disini dan kalian bisa partisipasi ya caranya kalian klik habis itu tinggal tentukan jumlah ICP yang kalian mau partisipasi and then beres gitu aja sih basicnya nah terus untuk yang kelima, canisters ini jujur gue belum begitu paham ya jadi gue gak akan bahas lebih dalam mungkin nanti kalau gue udah paham gue bakal jelasin lagi lah ya ke kalian di video berikutnya oke guys, so itu dia tutorial singkat mengenai cara staking ICP di NNS kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut tentang ICP, silahkan let me know selamat menikmati